Halo adik-adik calon mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Semarang Yuk sekarang kita simak bersama Gimana sih belajar bahasa Inggris secara daring di Teknik Elektro Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang Terima kasih Belum ada yang masuk lagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang yang belum masuk ke sim nanti bisa masuk ke sim Kemudian di download PPT material memeka sama tugas yang harus kalian kerjakan Oke for today's meeting Bu Eka will deliver the material first in powerpoint You may turn off the video just listen to my presentation Nanti kalau ada pertanyaan setelah memeka deliver the materials Begitu video boleh di off kan suara di mute kan semua jadi yang bicara hanya memeka Oke I will deliver this the sharing PPT This is my PPT can you see all bisa melihat semuanya Oke this one this is about how to find the topic and also topic sentence Jadi ada bedanya antara topic sama topic sentence Oke jadi memeka meeting meeting 6 setelah meet kita baru 6 kali kurang 1 7 kali harusnya Oke Dari kriteria topik sama topic sentence itu bedanya apa Mereka akan sampaikan disini Oke Ada yang masuk lagi sebentar Oke Kamu nanti tugasnya juga akan membedakan dua hal itu Yaitu antara topic sama topic sentence In bahasa Indonesia we can say topic sendiri atau kalimat topic Begitu Jadi beda antara topic sama kalimat topic Oke next slide This one Oke Oke Jadi setelah belajar ini kalian nanti tujuannya adalah satu Can identify topic Bisa mengenali topic itu seperti apa Gitu ya Kemarin sudah belajar listening Sudah belajar tentang speaking Conversation macam-macam topiknya Sekarang kita bicara tentang membaca Nah kalau membaca itu harus tahu topiknya Nah Topiknya apa Main idea nya mana Kemudian informasi yang mendukung itu yang kayak apa Nah itu namanya reading skill Kemudian yang kedua Poin yang kedua setelah belajar nanti anda bisa membedakan Mana yang termasuk topik Mana yang termasuk kalimat topik Topik and topic sentence Kemudian yang ketiga Finding effective topic and topic sentence in a paragraph Jadi Membedakan kalimat pertama Kalimat yang di tengah Kalimat yang di akhir Apakah itu Topik atau bukan Itu kalian harus Bisa mencari yang mana yang efektif Begitu Yang terakhir Kalian harus bisa Menjawab nanti Mereka kasihkan Assignment nya Ada lima paragraf disitu nanti Dan yang terakhir Kamu harus Bisa Mendemonstrasikan Yang mana yang termasuk topik Dan Alasannya apa Lah ini nanti Yang bagian Yang bagian objektif keempat ini nanti Itu yang harus kamu Laksanakan di pertemuan terakhir Jadi dari lima paragraf itu nanti Yang Bu Eka upload di sim Itu nanti di download Kemudian hari Jumat Kalian menjawab dengan Speaking satu-satu Lewat zoom Begitu Jadi yang Apa Yang tampil Nanti Mereka sorot Disitu Sebentar aja Hanya tiga menit Cukup Hanya menjawab lima Paragraf Kan itu kan Oke Ini yang Keempat Nanti Mereka Deliver Instruksinya Di sim Yang keempat Untuk pertemuan hari Jumat Lanjut Topik itu menjawab apa Ya menjawab semua Question ini Itu Jadi kumpulan dari semua pertanyaan Dalam satu paragraf Itu Satu paragraf At least There are five sentences In a paragraph Itu ya Satu paragraf itu lima kalimat Aja cukup kok Dan itu Tapi harus ada semua ini Dalam satu paragraf Ada siapa Ada bagaimana Ada dimana Ada mengapa Ada apa Dan kapan Itu mesti ada Itu Kemudian Setelah Dalam satu paragraf Ada semua kriteria ini Ada jawaban dari semua WH And each question ini Maka dia akan Ketemu Topik Kemudian lanjut Lah Topik sentence itu Dari mana Mem Apa bedanya Topik sama Topik sentence Nah Kalau Topik sentence Itu ya Itu adalah Kalimat Topiknya Begitu Topik sentence itu Terdiri dari Topik itu sendiri Dan yang lainnya Ada namanya Controlling Idea Begitu Controlling Idea adalah Ide yang Mengontrol Dari Topik Begitu Jadi kalau Topik itu Bentuknya Kata Oke Bentuknya Kata atau Frase Tetapi Kalau untuk yang Topik sentence Bentuknya Harus satu Kalimat Jadi Tidak Berbentuk Kata Begitu Dimute dulu Yang baru Masuk semua suaranya Dimute Nanti bertanyanya Sama Memeka Nanti di belakang Oke Yang baru masuk Dimute Kemudian lanjut Ya Setelah Topik sentence Itu terdiri dari Topik sama Controlling Idea Itu namanya Topik sentence Kemudian Apa Bidanya Sekarang In English We can say The topic Is simply The who Or what Being discussed In the paragraph Topik itu Adalah Apa Dan Siapa Yang Ditulis Atau Dibicarakan Dalam sebuah Paragraf Dan nanti Bentuknya Adalah Kata Atau Frase Jadi Tidak Boleh Kalimat Itu yang Topik But The topic Sentence Tapi Kalau Topik Sentence Itu Terdiri Dari Topik Itu Sendiri Jadi Terdiri Dari Ini Sendiri Kemudian And The point Being Made About It Berarti Yang termasuk Controlling Idea Itu adalah The point Being Made About It Berarti Harus Mendukung Topik nya Lanjut Nah Inilah Topik Sentence Ada Yang Masuk Lagi Oke What Is Topik Sentence Dalam Bahasa Inggris Bahas In Inggris We Can Say Topik Sentence Is The Main Point Or Controlling Idea Of Paragraf Jadi Dia Yang Menjadi Pengontrol Utama Dan Poin Utama Dalam Sebuah Paragraf Itu Adalah Topik Sentence Jadi Nanti Kalau Membuat Skripsi Kamu Harus Punya Topik Sentence Terima Di Dimeo Dulu Suaranya Oke Lanjut In this lesson You will learn How to Identify An Autor Topik Sentence Jadi Autor Itu Penulis Jadi Kamu Hanya Tugasnya Baca Tulisan Dari Penulis Tidak Perlu Nulis Sendiri Tapi Nanti Kalau Skripsi Baru Harus Nulis Sendiri Kalau Nulis Sendiri Harus Punya Topik Sentence Dulu Kalau Tidak Punya Topik Sentence Tidak Bisa Nulis Kemudian How to Find And Demonstrate Topik Sentence Bagaimana Cara Menemukan Dan Mendemonstrate Menyampaikan Begitu Jadi Menyampaikan Topik Sentence Caranya Gimana Dan Cara Menemukannya Satu Ini A Sentence Contains Contains Controlling Idea Itu For An Entire Paragraph And Is Typically The First Sentence Of The Paragraph Biasanya Topik Sentence Itu Banyaknya Berada Di Awal Paragraph This Is The Majority Paling Banyak Tapi Tidak Semuanya Like In Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Indonesia Satu Paragraph Itu Bisa Terdiri Dari Ada Paragraph Deduktif Ada Paragraph Induktif Ada Paragraph Campuran Jadi Ada Ada Yang Di Atas Topik Ada Yang Di Bawah Topik Ada Yang Di Tengah Betul Begitu Jadi Kalau Yang Bahasa Inggris Itu Juga Sama Begitu Jadi Tidak Semuanya Berada Di Awal Not Always Tetapi Most Of Them Tetapi Kebanyakan Saja Begitu Kemudian The Most Important Idea In Paragraph Main Point Support The Main Idea Of Reading The Main Point Ini Adalah Topik Topik Itu Mendukung Ide Atau Gagasan Utama Dalam Sebuah Bacaan Berarti Topik Dulu Atau Gagasan Utama Dulu Topik Dulu Bukan Gagasan Dulu Jadi Munculnya Awal Dari The Main Idea Itu Berasal Dari Topik Bukan Main Idea Dulu Baru Mencari Topik No Tetapi Adalah Topik First And Then You Can Find The Main Idea Of Paragraph Lanjut The Specific Idea That Control Paragraph Including The Burb Subject And The Writer's Point Of View Jadi Main Main Idea Isinya Itu Isinya Dari Tujuan Itu Kemudian Siapa Yang Dibicarakan Dalam Paragraph Sama Dengan Gagasan Dari Si Penulis Begitu Jadi Gagasan Dari Si Penulis Apa Topik Berarti Topik Masuk Di Main Idea Ya Bu Iya Begitu Jadi Topik Dulu Yang Harus Dibuat Baru Akan Muncul Idea Begitu Bukan Main Ideanya Muncul Di Awal Baru Topiknya Diketahui Topiknya Dulu Baru Gagasan Lanjut A Selection Of Writing That Is Made Of Sentence From Around One Main Point Kalau Kamu Mau Menulis Menulis Itu Diciptakan Kalimat Kalimat Format Kalimat Itu Berasal Dari Satu Topik One Main Point Satu Paragraph One Main Point Satu Paragraph One Main Point Begitu Jadi Tidak Satu One Main Point Jadi Dua Paragraph Tiga Paragraph Empat Paragraph Begitu Itu Terlalu Banyak Biasanya At least One Main Point One Paragraph Nanti Pindah Ke Paragraph Lain Sudah Idenya Beda Begitu Kemudian A person Who Wrote A text Ini Penting Orang Yang Mau Menulis Tag Itu Aku Menulis Hopo Menulis Frog For Example Saya Mau Menulis Rumahku This is Topic Jadi Dia Bukan Bentuk Kalimat Lengkap Menggunakan Kata kerja Menggunakan Objek Rumahku Kemudian Apalagi My Lovely Cat Misalnya Kalau dalam Bahasa Inggris Kucingku Yang Kucintai Misalnya This is Fresh Bentuknya Topic Jadi Belum Lengkap My Lovely Cat It's What I say It's Faces Every Morning Misalnya Seperti Itu Itu Bukan Topic Tapi Masuknya Itu Adalah Topic Sentence Begitu Jadi Beda Kalau Topic Sentence Harus Lengkap Tapi Kalau Topic Tidak Lanjut Ini Adalah Contoh Contoh Dari Topic Sentence Keywords Kata Kuncinya Dari Topic Sentence Itu Adalah Topic Dan Yang Contoh Contoh Ini 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 Adalah Contoh Frase Dari Topic Jadi Topic Itu Kata Kuncinya Adalah Berbentuk Frase Atau Selain Frase Boleh Satu Kata Event Itu Topic Betul Tapi Lebih Cenderung Kalau Tekst Tekst Yang Sekarang Bentuknya Topic Adalah Satu Frase Jadi Bukan Satu Kata Itu Bukan Jadi Kunci Utamanya Dari Topic Sentence Itulah Ada Topic Contoh Contoh A number Of Steps A couple Of Effects A series Of Unfortunate Events Saya Punya Apa itu Kejadian Yang Tidak Menguntungkan Nanti Baru Dicerita Di Paragreb Tidak Kinds Of Apa Blah 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 Tuh Ya Jenis Jenis Apa Misalnya Several Kinds Of Wild Animals Misalnya Berarti Jenis Jenis Binatang Buas Misalnya Baru Nanti Diceretakan Di Paragreb Bahwa Topic Nya Adalah Several Kinds Of Wild Animals Misalnya Seperti Itu A number Of Factors Faktor Faktor Apa Nanti Jelasan Di Paragreb The First Faktor The Second Faktor The Third Faktor Baru Akan Muncul Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Contoh Misalnya The Disadvantages Of Smoking Topiknya Frasenya Ini Bu Tapi Nanti Topik Sentenya Apa Ini Hanya Sebagai Subjek Saja Berarti Verb Belum O Belum Modifier Belum Ada Berarti Kalau Nanti Ini Sebagai Topik Nah Baru Dibuat Topik Sentenya Seperti Apa Berarti Harus Kalimat Penuh The Disadvantages Of Smoking Are Baru Itu Namanya Topik Senten Are Heart Attack Misalnya Berarti Kerugian Dari Merokok Itu Salah Satunya Adalah Heart Attack Ada Serangan Jantung And Then Impotent Misalnya Impotent Bukan Important Oke Lanjut Sekarang Sekarang Bu Eka Tampilkan Ini Ada Kriteria Latihan Ada Satu Teks Disini There are Several Things Blah 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 Kemudian Ada Tiga Pertanyaan Bu Eka Tanyanya Ada Topik Tadi Setelah Bu Eka Sebutkan Tadi Di Depan Bedanya Topik Itu Apa Topik Senten Apa Sekarang Bu Eka Tanya Tiga Pertanyaan Dari Paragraph Ini Kalian Coba Temukan Topik Yang Mana And What Is Topik Senten Kemudian Ada Yang Terakhir The Keyword Nah Keyword Seperti Yang Bu Eka Sampaikan Disini Ini Phrases Ini Adalah Termasuk Keyword Kata Kunci Jadi Kata Kunci Itu Will Be Almost The Same With The Topik Itself Kata Kuncinya Adalah A Couple Kalau A Couple Itu Berarti Dua Berarti Efeknya Nanti Ada Dua Iya Oh A Couple Berarti Keyword Dari Topik Ini Adalah A Couple A Couple Sudah Di Topik Topik Adalah A Couple Of Effects Begitu Berarti Ada Dua Kemudian Ini Keyword Apa Keyword Adalah Share Series Berarti Rangkaian Ceritanya Dari Peristiwa Peristiwa Yang Tidak Menguntungkan Nah Itu Keyword Sekarang Kita Masuk Lagi Kesini Dari Teks Ini Sekarang Bu Eka Kasih Waktu Sedikit Satu Menit Berpikir Dari Teks Ini Kira Kira Tiga Jawaban Ini Apa Dipikir Satu Menit Tidak Usah Menjawab Semuanya Silent Tidak Usah Menjawab Nanti Apakah Jawabanmu Sama Dengan Bu Eka Yang Akan Bu Eka Tampilkan Baru Nanti Dijawab Terakhir Sudah 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 Disimak Bersama Kan Asik Ya Nah Jangan Ragu Daftar Di rumah Aja Silahkan Yuk Tuh Tanggal Daftarnya Silahkan Dibaca Gelombang Satu Dua Dan Tiga Terima Kasih Goodbye Bye